Roni menaiki sepeda tanpa mengayuh dari titik A hingga ke titik D melewati titik B dan titik C Kondisi yang tepat dari gerak yang dialami Roni adalah Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui mengenai gerak yang terjadi pada suatu benda Gerak suatu benda dikatakan lurus apabila gerakan benda tersebut menghasilkan lintasan berupa garis lurus Gerak lurus data dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang memiliki percepatan tetap Namun mengalami perubahan kecepatan baik dipercepat maupun diperlambat Percepatan merupakan besaran faktor sehingga memiliki besar dan arah Kecepatan yang terdapat pada gerak lurus berubah beraturan dapat bertambah atau berkurang secara teratur Pada GLBB, grafik hubungan V dan T merupakan garis miring ke atas atau ke bawah Sedangkan pada gerak lurus beraturan, grafik hubungan antara V dan T merupakan garis mendatar Selanjutnya kita akan membahas mengenai GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat GLBB dipercepat merupakan GLBB yang perubahan kecepatannya bertambah dengan konstan pada setiap detiknya Berikut merupakan contoh-contoh dari GLBB dipercepat Yang pertama adalah apel yang jatuh dari atas pohon atau buah-buahan lain yang jatuh dari atas pohon Yang kedua adalah seseorang yang menaiki sepeda pada turunan bidang miring Hal ini terjadi pada sepeda yang dinaiki oleh Roni pada titik A sampai titik B Karena dia berada pada turunan bidang miring, maka dari titik A sampai titik B Roni mengalami GLBB dipercepat Lalu contoh yang ketiga adalah air yang jatuh dari atas, contohnya pada air terjun Lalu sekarang kita akan membahas mengenai GLBB diperlambat GLBB diperlambat merupakan GLBB yang mengalami perubahan kecepatannya berkurang secara konstan tiap titiknya Berikut merupakan contoh dari GLBB Yang pertama adalah bola yang dilempar ke atas Kemudian yang kedua, seseorang yang mengayu sepeda menaiki tanjakan yang miring ke atas Hal ini terjadi pada Roni pada saat Roni berada di titik C hingga D Sepeda yang dinaiki Roni menaiki tanjakan yang miring ke atas Tiga contohnya adalah ketika kita mengerem kendaraan Sehingga kesimpulan yang didapat adalah Dari titik A sampai titik B, Roni mengalami GLBB dipercepat Sedangkan dari titik C hingga titik D, Roni mengalami GLBB diperlambat Terima kasih telah menonton!